Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Saya mau bertemu ngobrol Karena di beritanya kan muncul sebuah pernikahan Dimana saya menjadi saksi disitu Dan disebutnya cagu bu Enggak, artinya media bu Media menulis Saya menyaksikan sebuah pernikahan Dan kemudian saya ditulis disitu Calon gubernur medianya bu Bukan ibu, tenang aja gak usah tegang Nah ini juga gak usah tegang Santai aja Nah kemudian hidup itu kan ada jodohnya bu Nah jodoh itu Kadang Ada yang berjodoh itu Selamanya Ada yang berjodoh itu Tidak Sudah menikah kemudian Berpisah Artinya Itu bukan jodohnya Kemudian ada yang berjodoh itu Juga Pada akhirnya Jodohnya dari awal sampai akhir bareng Dan hidup itu teka teki Siapa sih yang bisa meramal hari esok Tidak ada Tugas manusia itu satu saja Berprasangka baik dan berbuat baik Itu aja Ya neng ya Gak usah tegang-tegang Nah Dulu saya jadi saksi nikah neng Bulan apa itu? Februari Di Gedong Sigrong Waktu itu diminta oleh Bapak Dewan Padeswan Dulu Kepala Desa Cadasari Hubungan dengan Pak Wawan? Saudara Saudara dari? Dari ayah Oh dari ayah Mamah juga Ibu te orang peleren? Ya Liung Gunung? Bukan Yang Liung Gunung itu suami Saya orang Anjun Oh ibu te asli orang Anjun Tinggal di? Liung Gunung Tinggalnya di Liung Gunung Kalau saya ke Pak Wawannya Suami mungkin gak ada hubungan dengan ibu Oh dengan istrinya Nah Kemudian Neng dulu Sama Masih suami gak sekarang? Masih Masih Sama suami kenalnya dimana? Dikenalin sama Udah gak usah santai aja Dikenalin sama siapa? Sekitar akhir tahun 2022 Belum tenang Ya udah setenang Minum dulu Ya minta minum ya Minta air ya Minum Harus dikasih minum dong Saya ini tamu Dan bayar disini gak gratis Gak usah sedih santai aja Yang lebih susah dari Neng juga bayar Nah ini ada airnya Udah minum dulu Nah tisunya Ini airnya Ini jus Iya Oke Minum aja Neng Minum aja Neng Tenang aja Neng Hidupnya yang lebih pedih dari Neng Banyak loh Neng Disiksa suaminya Ya kan? Dihamilin kemudian Ditinggalin Jauh lebih banyak Jangan menganggap Jangan menganggap diri kita ini paling menderita dunia nih Jauh Yang lain Yang lebih susah dari Neng banyak Laki-lakinya tidak bertanggung jawab menikah itu banyak Ya banyak yang sudah hamil malah ditinggalin Ya dan mereka akhirnya juga orang tua menjadi beban dan orang tuanya miskin Banyak yang seperti itu Neng dulu kuliah di sekolah dimana? Kuliah di Widya Tama di Bandung Widya Tama di Bandung Iya Sama dong TS2 nya sih Oh iya Nah kemudian Jurusan apa? Manajemen Manajemen S1 Iya Satu Dikenalin sama siapa? Jadi mantan suami saya itu kan Sebelum mantan sebetulnya Sebetulnya belum proses Ya artinya suaminya waktu itu dikenalkan sama siapa? Sama saudaranya dari pihak suami Saudaranya pihak suami Bibi dari suami saya Dikenalin Dikenalin Terus Dulu ceritanya dia sibuk banget kerja Kerja dimana sih? Di Mega Kuningan Di Jakarta Mega Kuningan Ya Mega Kuningan disitu Terus Dia cerita lah katanya ada ponakan Dia udah Umur sekian Dulu masih umur 34 tahun Sekarang umurnya 35 Sekarang umurnya 35 Ya 34 tahun Karena dia mau cari istri Saya tuh pertama menolak Karena kan saya gak kenal Terus Ketika Dia itu si pihak keluarga lahirnya terus Ayo Neng cobain dulu Ini tuh Dia sibuk banget kerja Gak punya waktu Buat pacaran Gak punya waktu Buat main-main Sibuk pokoknya Bener-bener sibuk Pokoknya hidupnya dihabiskan untuk kerja Untuk kerja Terus Saya masih nolak Masih gak mau Masih gak mau Orang tuanya datang ke rumah Gak langsung saya temuin Ramah-amah dulu Terus Berjalan waktu yaudah Saya mau coba Oke saya mau terima Gak langsung terima ya Mau ketemu dulu Kesemuan lah kita di Akhir Desember 2022 Ketemu Pertemuan pertama Gak ada yang mencurigakan sih ya Masih seperti laki-laki normal Penampilannya malah Apa ya Seperti orang Laki-laki yang gak keurus gitu Kalau orang udah lama gak punya pasangan Kurang rapi gitu ya Saya termasuk kurang rapi tuh Ketawa kan Apakah saya termasuk yang tidak terurus Atau tidak mengurus diri Terus Terus gimana Terus Terus Pertama saya lihat Kayaknya memang dia gitu kan Dia Kurang merawat diri Karena gak ada yang urus Gak ada pasangan Terus Pertama saya tertarik sama dia itu Karena Dia itu bicaranya itu Lembut Halus ya Ya lembut banget gitu Sopan 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 banget Terus ke orang tua Lembut Halus Sopan banget Nah itu penting Terus ke orang tua juga Bener-bener sayang Dan si orang tua juga ikut Seneng lah ya orang tuanya ketemu Laki-laki yang Lembut Sopan Dan menghargai orang tuanya Menghargai orang tuanya Dan Saya lihat Sosok orang tuanya juga Pasangan yang Ideal Yang Masih mesra Padahal sudah usia Lanjut Masih kemana-mana Masih bareng-bareng Masih berdua Wah mungkin Nanti saya kalau nikah sama dia Akan seperti itu Akan seperti itu Iya Dalam pikiran saya waktu itu ya Udah tenang aja Kamu saya gak menderita-menderita amat Santai aja Terus Terus Ya udah saya coba Jalanin Terus Dia itu rajin sholat Rajin Rajin puasa Rajin sholat Selalu ngingetin puasa ini Puasa sunat Segala Sunan kemis rajin Iya rajin Selalu ngingetin puasa Terus Saya mulai jalanin Tapi itu gak pacaran Cuman dekat Kenalan-kenalan dekat Ngobrol-ngobrol terus Tapi kita jarang ketemu Karena jauh Tapi Chattingan Kadang gak chattingan juga Nah si saudaranya itu selalu bilang Neng gimana perkembangannya Udah sampai mana Masih chattingan gak Terus saya bilang enggak Neng chatting aja Soalnya Denny itu orangnya Pemalu 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 Dia itu emang agak susah Ya Mirip kameramen Pemalu Pemalu Kalau ada bang emok Dia sembunyi Saking malunya Tawa doang Pemalu Terus Sibuk Pokoknya Neng sibuk banget Dia gak punya waktu Terus Ya udah Saya Coba mengerti ya Kesimbungan dia Jarang banget ketemu Pertama kali kita Dari akhir bulan Akhir bulan Desember Desember Tahun 2022 Oke Berarti satu tahun setengah yang lalu ya Iya Satu tahun setengah yang lalu Terus Pertama kali kita Main berdua itu Pas saya ulang tahun Ha Sekian Saya ulang tahun Sekitar tanggal 25 Februari Itu Pertama saya main Nah Baru disitu saya lihat Kok beda sama yang pertama Sama kita ketemu Lebih bersih Lebih cerah Lebih putih Penampilannya lebih rapi Mungkin dia Karena punya pacar kali ya Karena udah deket sama saya Mungkin dia Glow up Itu istilahnya Glow up ya Iya Kalau glowing buat perempuan Glowing juga sih pak Dikira beda Perempuan glowing Laki-laki glow up Itu juga glowing Saya pakai skincare banyak Siapa tuh Dia Pakai skincare Banyak skincare Saya gak kebeli Terus setelah itu Kita mulai coba Selama kita Apa ya Dibilang masa Pendekatan itu Mungkin kita ketemu Itu Sekitar tiga kali Kayaknya Gak begitu Intens Pokoknya hubungannya Ya terolah Basisnya Sari lah ya Ya Gitu Pacaran Hanya tiga kali ketemu Ya Beda dengan dia Ya kan Begitu ketemu Tiap hari tuh Dateng Terus Ya Karena selalu bilang sibuk Ya udah Sampai Singkat cerita Kita nikah Nikah tunangan dulu gak? Tunangan Itu pun Kita agak dedakan Tunangannya Karena Sebenarnya Karena gini Ini Kita mau gimana sih A gitu Karena orang tua udah dateng Terus Tapi A belum pernah bilang apa-apa Jadi aku tuh Maksudnya Kalau misalkan A belum Ada niat untuk serius Ya udah gitu Kita Ini dulu aja Apa Mau gimana Sedangkan saudaranya itu Semuanya orang tuanya Ayo cepetan nikah Cepetan nikah Selalu nge push itu Terus Bahkan mereka Kita kan ketemu Desember Keluarganya itu Pengen nikahnya Bulan tiga Maret ya Pengennya Maret Itu menurut saya Terlalu cepet Untuk nikah di bulan Maret Hanya Tiga bulan? Iya Saya gak mau Terlalu cepet Nah sekitar udah Tujuh bulanan Kita dekat Terus saya Baru nanya ini Kita gimana sih Pacaran juga Enggak Statusnya apa Baru dia bilang Ya udah nanti besok Kita beli cincin Beli cincin lah Besoknya Terus Tunangan Di tanggal 24 Juni Ya Juni 24 Juni Tunangan Nikah Habis tunangan itu Kita ketemu Pokoknya Tiga Tiga kali itu Dari sebelum sama sesudah Tunangan itu Sekitar tiga kali ketemuan Gak begitu sering Gak kayak orang pacaran Terus-terusan Ketemuan juga dingin Karena waktu itu belum Nikah Ya Anggaplah dingin lo Belum nikah kan biasanya panas Jadi gak begitu Apa ya Gak begitu terlalu Tapi romantis Iya Dia selalu bawain barang Segala macem Kita mau pergi kemana Dia udah booking Reservasi Restoran Segala macem Udah siapin Terus Singkat cerita kita nikah Nikah itu hari Minggu ya Sabtu Hari Sabtu 24 Februari Sabtu Habis itu Saya habis dari Sigurong ke Bandung Terus Selama Menikah itu Memang dihafal Pucin ya Mesra banget Pucin banget Perhatian banget Tapi Yang anehnya itu Dia itu punya dua HP Tapi Yang dikasih ke saya itu Cuma satu Nomor HP nya tuh Dia punya dua Nikah Oke Nikah di Sigurong Kan bubar dong Siang sore-sore Kan udah bubar Biasanya pengantin tuh Dibawa Kan ke rumah Neng waktu itu ke rumah mana? Ke rumah Purwakarta Pemamah Yang di Peleret Oke Ke rumah Peleret Punya dong kamar pengantin Iya Oke Pengantin Malamnya ngajak ke pengantinan Enggak? Enggak Karena Mungkin pertama saya Mikirnya capek Oh capek Ya udahlah Karena emang saya juga capek Jadi Pas pertama itu Enggak Tidur Masing-masing? Barang Barang sekaman Tapi dia nya tidur biasa Enggak diganggu Neng teh Enggak Apa ya Hebat ya Biar ketawa Hebat Terus Sekarang langsung pulang Iya Cuman Cium-cium gitu aja Enggak ini Mungkin capek Karena saya juga capek Gitu kan Berdiri Berjam-jam Ya udah Nah besoknya itu Dia langsung pergi ke Jakarta Hari Minggu besoknya Oke Senin nya kerja Katanya Lewatlah pengantinan enggak ya? Enggak Udah tuh Se Aku tuh tadinya mau ikut Mau Karena masih pengantin baru Ya mau ikut aja gitu Mau ikut tuh ke Jakarta Nanti aja ya gitu Nanti aku pulang kok minggu depan Ya udah Enggak apa Enggak ikut Pulang minggu depan Nah di minggu depan itu Mungkin dia mencoba Aku pulangnya ke Bandung Ke rumah Denny nya Mencoba Mencoba Karena Saya Mohon maaf ya Pak Karena saya pertama gitu Jadi Saya sakit Terus Ayu bilang Wah ya udah kalau sakit Mak Akunya jadi gak tega Dia bilang gitu Ya udah tuh udah Setelah itu udah Sampai 6 bulan itu Udah gak pernah lagi Oh jadi pernah Untuk mencoba pengantin baru Iya Pernah mencoba Tapi Neng nya bilang sakit Sakit Iya waktu itu Terus Ya udah Ya udah Kalau kamu Yang namanya gadis kan sakit Iya Sakit gitu Aku jangan Jangan Aduh terus Aku jadi gak tega Dia bilang gitu Terus ya udah Ya udah Kalau kamu sakit Mas Gak jadi Nah selama Dari itu tuh Sampai 6 bulan Udah gak pernah nyoba lagi Gak pernah ngajak tidur bareng lagi Tidur bareng Tapi gak pernah Gak pernah dia mau mulai Iya Neng pernah gak mau mulai juga Saya Gitu ya Pak Gak enak gitu Oh gak enak Tapi kamu juga kan Mencoba 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 Malu gitu Pak Karena masih gadis ya Malu Jadi ya udah gitu Paling kita Mungkin Maksudnya Pak Ciuman juga paling Sekitar 4 kalian Selama 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 menikah Awal-awal tuh saya Mungkin dia capek Karena Terus Oke Anggapannya selama 6 bulan Dia tidak Tidak melakukan Hubungan ya Sebagaimana layaknya Suami istri Apalagi Pak Garen baru Beranggapan dia capek Itu 6 bulan Iya Karena Sampai selesai Iya Sampai sekarang Oke 6 bulan Neng apa yang Dialami ketika 6 bulan Beranggapan capek aja Sampai disitu Atau ada kecurigaan lain Mulai curiga sih Awal-awal sih Belum terlalu curiga ya Masih Mikir Ini dia kenapa ya Karena dia tuh Kita kan Jadi gini Pak Dia itu pulang Sebulan sekali Awalnya itu seminggu Sebulan sekali dua kali Ya gimana ya Dalam sebulan dua kali Iya Dua minggu sekali gitu ya Nah Kesini-sininya jadi Sebulan sekali Jadi Semakin Semakin Apa ya Semakin jarang Pas dia pulang itu Aku pusing banget Stress Banyak kerjaan Capek Jadi setiap kita tidur itu Dia cerita kerjaannya Cerita Di kantor Banyak masalah Segala macem Jadi yaudah Saya ngedengerin aja Dia cerita Sampai tiduran Enggak Kan Nanya jadwal Jadi pulangnya itu Pas dia hide Saya juga sempat Oh dia pulang pas Ini Kalau yang sebulan sekali Pokoknya pas jadwal pulang hide Dia baru pulang Oke Bisa jadi Sengaja Bisa jadi Ketidak sengajaan Oke Nah kemudian Ada kecurigaan Apa yang Neng cerita lah ya Dia Tidak menyukai Neng sebagai perempuan Itu kapa Karena pertama Saya curiga itu Dari handphone Kenapa gak mau dibuka Terus Saya mau pinjam laptopnya Pindahin dulu ke harddisk Data-datanya Terus Saya lihat Di followers Instagramnya Banyaknya Cowok-cowok Followingnya Banyak cowok-cowok Terus Begitu Di Akhir Bulan Apa Kemarin kita Juli ya Iya Juli Sekarang sudah September Di akhir bulan Juli Itu kan Jadwal pulang Nah Dia itu gak pulang Sabtu Minggu itu selalu Ngilang Gak bisa dihubungin Tapi Bikin story Bikin story Bikin status Lagi dimana Tapi dihubungin gak bisa Oke Jadi dia bercerita di statusnya Lagi dimana Lagi main Tapi dia HPnya Gak bisa dihubungin Gak bisa dihubungin Kebetulan Hari Minggu Sekitar tanggal 22 Atau 23 Juli Dia itu statusnya lagi dipik Oke Saya nanya dong Sama siapa Kebetulan Saya juga pengen kepik Waktu itu Nunggu dia pulang Nunggu-nunggu dia pulang Mau ngajak ke situ tadinya Ngajak kepik kebetulan Dia dipik Enggak Jadi Saya tuh nunggu-nunggu dia pulang Akhir bulan kan dia mau pulang Nunggu-nunggu Mau ngajak kepik Ternyata dia udah kepik duluan Jadi saya nanya dong Sama siapa Nah Dia tuh gak jawab Sama siapa Saya teleponin Di Instagram Itu di DM Diteleponin Gak dijawab-jawab Terus dia bilang Kenapa Baru ngejawab setelah teleponin Kenapa Sama siapa Kenapa emang gitu Wah kan aku cuma nanya gitu Kenapa Ya emang Kenapa gitu Harus nanya-nanya Sama siapa ya Ini kan hari ini Kamu pergi sama siapa Intinya Dia tuh gak mau ditanya Gak mau ditanya Bilang ribet Sebagian macam Terus Dia bilang Ini aku tuh gak mau nikah Itu karena gini Ribet Oh Aku tuh mau Pergi ya pergi Oh kayaknya aku mau bebas deh Gak mau bebas Gak mau ada yang Gak mau ada yang Apa namanya Ngarang aku pergi Nanya-nanya harus dimana Sebenarnya saya gak ini Enggak Dia setiap pergi kemana Enggak Gak artinya cerita Dia menjadi begitu Iya Tapi dia mungkin Merasanya Saya gak bebas nih Mau kemana-mana gak bebas Padahal kan wajar Seorang istri nanya lagi dimana Dia gak mau kayak gitu Kamu tuh Repot katanya Orang tua aku aja Gak pernah ngelarang-larang Aku mau pergi kemana Aku tuh gak harus izin Kalo siapa-siapa Ya udah lah Disitu dia bilang Sebenarnya Aku tuh terpaksa nikah Masih di chattingan gitu Terpaksa menikah Karena ditekan dengan orang tua Ditekan sana-sini Emang kenapa sih kalo gak nikah Emang aib Emang gitu Emang aib itu untuk keluarga Kayak kesannya tuh Kayak malu banget gitu Saya tuh tertekan Saya nikah itu Di bawah tekanan Saya merasa bukan diri saya Saya tersiksa batinnya Disitu Oke Nah di malam itu tuh Saya gak langsung Kebawa emosi Itu dalam bentuk pertemuan Bukan chatting Oh chatting aja Oke Sampai sekarang Ya Di chatting terus Terus Saya biarin kan Udah gak saya balas lagi Di besoknya itu Pagi-pagi Siang Siang Gimana Aku mau nanya gitu Yang kemarin itu Kamu beneran Serius Karena kan itu lagi dia Lagi emosi mungkin ya Semalam Jadi saya tunggu dulu Sampai siang Kamu gimana itu serius Mau udahan Udah kamu pikirin Kamu sadar gak ngomong kayak gitu Karena kalo sadar kan Takutnya jatuh talak Dia bilang Iya semalam aku sadar Aku memang nikah di bawah tekanan Karena tekanan orang tua Lingkungan semuanya Harus aku menikah Kenapa gitu Aku bilang Kenapa gitu Ya emang aku tuh gak ada Keinginan untuk berumah tangga Gak ada keinginan untuk punya anak Dan gak ada Keinginan untuk seks Dia bilang begitu Di situ saya mulai Jadi saya selama ini Berfikir dia capek Oh ternyata memang dia tuh gak ada keinginan Gak ada hasrat Dan itu hak dia Iya kan Kita kan gak bisa maksa Orang untuk Menjalankan sesuatu yang dia tidak sukai Dan harus dihargai Iya Gak ada keinginan Jadi saya Kenapa gitu Karena kamu ada apa gitu Jadi Saya tuh Kalau misalkan kamu ada kelainan Atau ada yang harus diobati Ayo kita obati Kamu ada mental issue atau apa Ayo kita obati Dia bilang Aku tuh stress karena pekerjaan Jadi gak ada Jadi aku pulang itu mau tidur Udah gak ada keinginan untuk apapun Recharge energi aku tuh tidur Bukan Bukan seks Dia bilang Kalau misalkan kamu ada A mental issue Ayo kita obatin Ayo kita kesehatan Aku temenin Aku gak bakal ningetin kamu Gitu Dia tetap bilang Gak Gak semua kelemahan aku Kamu harus tahu Ya udah Di situ Saya ya udah Biarin aja Sampai Ya udah Kita Kalau kamu memang mau bercerai Kita ketemu dulu aja Jangan Lewat HP Ketemu dulu Ngobrol berdua Tapi jangan dulu dibatin orang tua Saya bilang gitu Karena Orang tua dia udah lumayan sepuh Setiap kali ada kabar sesuatu Langsung Sangat Oke Jadi Kita dulu aja ngobrol Jangan sama orang tua Dia gak mau Aku nanti ngobrol dulu aja sama orang tua Katanya Nanti aku mau coba jujur Orang tua Ya udah kapan gitu Kamu mau ngobrol sama orang tua kapan Belum tahu soalnya aku Minggu ini gak pulang Jadwalnya kan harusnya pulang Tapi dia bilang gak pulang Ya udah Tapi nanti aku tanggal 8 Ke Bandung Ada acara kantor Dia bilang gitu Tungguin sampai tanggal 8 Juli Agustus Berarti 8 Agustus Ditungguin Berarti dia pulang ke rumah orang tuanya Harusnya ngobrol sama orang tuanya ya Tapi sebelumnya kan kita kesana gitu Ke rumah mama Kesana ke Bandung Oh iya sebelumnya Yang pas Asya bilang mau sudahan itu Kamu kan bilang ke mama teh Kita orang tua cari solusi ya mbak Tadi namah gitu Tadinya gitu Ya udah Ke Bandung dulu Bertemu orang tua ya Iya Saya ajak anak saya Gimana ini ya Pak Anak saya kok curhatnya seperti ini Kesana Lumayan shoksi mereka nangis Tapi kata mereka Karena awalnya Aduh maaf Awalnya kita curhat itu Ke Tidak bergairah itu apa sih pak Kurang Empaten Itu kesitu Awal Karena efek stres mungkin ya Kita ngajak berobat gitu Kata orang tuanya Mungkin efek operasi Operasi Pernah operasi apa? Katanya Kami gak tahu Operasi Kepisnya berdarah Ya operasi Ya Pernah operasi Tapi Saya juga gak tahu Orang tuanya juga gak tahu Operasinya kapan dan dimana Pokoknya Kata dia udah pernah operasi Wah gitu lah Anehnya itu dia bilang Mama juga gak tahu AA operasi Jadi taunya Mah AA udah operasi Sedangkan kan kalau operasi itu harus ada pandangan keluarga Oh dia operasi tanpa semengetahuan orang tua Ya Terus kemudian proses lah ya Pernah ke orang tuanya Dan kemudian sampai hari ini belum pernah bertemu selangsung Dua kali kita ke Bandung itu Enggak ketemu Enggak Mengupayakan Orang tua itu mengupayakannya Mengupayakan Jangan sampai Rumah tangga yang baru saja itu Selesai Nah kemudian Sampai sekarang belum bertemu Nah kemudian juga Kalau di media kan Neng curhat Belum 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 curhat Oke Terus Komunikasi terus Enggak Sampai 8 Agustus 8 Agustus itu masih Tapi gak begitu itu Setelah tanggal 25 Agustus Baru saya WA lagi Ke dia Ini kita mau gimana Kan tanggal 8 Agustus kamu pulang Kok masih gak ada keputusan Gak ada informasi apa-apa ke kita Kita mau gimana Gak dijawab Sama dia Mama WA Iya Iya Terus Nge WA Mama juga Coba Menengahi Menengahi Iya Iya Tidak bisa juga Saya Telepon Saya WA Pun sama Enggak dijawab Enggak Enggak dibaca Tidak sama sekali Tapi dia selalu aktif Lihat status saya Tandanya kan Berarti WA nya aktif Ya Sampai saat ini pun Enggalah gitu Oke Nah kemudian Terakhir saya menghubungi itu 1 September Saya bilang gini Kalau misalkan kamu sudah mantap Setelah mamahnya itu datang ke mamah Sebelum pagi tadi Iya Kalau misalkan kamu sudah mantap untuk bercerai Yaudah ayo datang ke rumah Aku mau minta talak tiga Dia bilang oke Cuma itu aja oke Nah kemudian Kan berarti kan Eneng belum mengetahui dong Apa yang dilakukan Di 1 September itu Saya sudah tahu Sudah Tahunya dari mana Makanya saya bilang mau talak tiga Tahunya dari mana Di Selama dia enggak WAan sama saya Enggak kontakkan sama saya Saya nyari informasi Saya nanya ke temen-temennya Saya nanyanya gini loh Dia pernah pacaran enggak Sudah ada curiga sebenarnya Terus saya nanya nah Dia udah pernah pacaran apa belum Temen-temennya ke lingkungannya Dia bilang Temennya bilang Kalau pacaran sih Dia itu jarang banget ya Tapi dulu pernah deket sama satu orang Inisialnya L Itu gimana mbak Dia suka dibawa-bawa main ke Apa gimana Enggak sih gak pernah dibawa main L itu perempuan Oke Nah saya disitu masih Oh mungkin Punya pacar yang lain Iya Dia lebih mencintai dia Iya mungkin saya mikir begitu Apakah dia selingkuh Atau gimana Dan setelah saya selidik itu Si L itu ternyata masih satu kantor Sama dia Tapi enggak itu Enggak ada hubungan Ternyata enggak ada hubungan Terus Terus Masih saya cari-cari lagi Dan dia bilangnya Kalau si L itu jarang banget dibawa Yang dibawa itu Ada temennya cowok Oh siapa mbak Si A Setelah itu Kita mulai cari-cari informasi Lihat followers Instagramnya si A itu Lebih banyak cowok-cowok Dari situ kita masih cari-cari lagi Dia bilang nanti aku coba ajak ngobrol aja deh mbak Oke Kita janjian katanya Dia sama temen-temennya catnya nolkrong Nyari informasi Terus setelah itu Mbak kayaknya kita gak bisa ketemu hari ini Dianya mau pergi ada acara ke suatu restoran Mau pergi sama temen-temennya Nah disitu saya Nyari orang buat ngikutin dia Tapi Dia sudah keburu instastory Keliatan semua orang-orangnya Oh ya udah gak jadi Tapi saya udah selanjut chat sama orang itu kan Dan si orang itu bilang Mbak nanti aku kesanannya sama bencong ya gitu Jadi dia mau ngebuntutin Bawa temennya yang bencong Nanti mbak tolong bayarin Dia bilang begitu Udah kayak intelijen lah ya Iya Saya nyari orang Bukan dibayarin sih Maaf ya Dimakan Eh dimakan Ya biasa dikasih tips semua Enggak Dikasih Cuman ini aja sih Kayak 200 ribu cukup itu ada Ya udah buat makan Lu gak ada masalah itu mah Biasa Kan biasa saya juga Kalau nyuruh orang kan dikasih uang Iya Ya terus Karena gak jadi Saya tuh istang nanya Mbak temen kamu bencong Ya Jadi saya udah kirim foto Bisa minta cekin Enggak kenal Enggak apa Liatin taut wajahnya Apakah menurut bencong-bencong itu kayak gimana Terus dia bilang Mbak maaf ya Sebenarnya aku tuh dari tadi kamu ngirim ini tuh Udah ada aura-aura cowok-cowok itunya gitu Terus saya minta Ya udah mbak diliatin aja ke temennya Temennya itu reaksinya langsung Lah ini mah udah penamain sama gue gitu Dia bilangnya begitu Tengah 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 Tengah